Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya disini Oke, dalam kesempatan kali ini kita akan bermain bus simulator Indonesia lagi Dan di video ini, pasti kalian sudah tahu ya kita mau mereview apa Ya ini kita akan mereview mode kodenem dari Mas Muhammad Nasir Ini adalah jetbus 3 SRD ya, untuk mesinnya menggunakan Hino Untuk kodenem ini berstatus 3 Jadi bagi teman-teman yang ingin mencoba mode ini, silakan cek link yang ada di deskripsi ya Oke, kita cari tempat dulu ya untuk mereview ini Supaya tidak menghalangi laju trafik Dan mohon maaf ketika rekaman ini agak ada suara dari luar ya Karena ini saya merekamnya di pagi hari Oke, disini saja ya Nah, disini kayaknya ada sedikit bug ya Ya ini bugnya itu di bagian interior untuk kacanya Ketika hujan itu tidak ada tetesan air Begitupun juga di bagian luar itu Wipernya belum bisa menghapus dari air tetesan hujannya ya Dan untuk lampu running sunnya ini cakep banget Tetapi untuk bagian headlampnya ini Kayak sedikit kurang gitu ya Kayak terlalu polos putian gitu ya Dan untuk selendang sampingnya ini menggunakan selendang dari Voyager ya atau selendang geprek Dan di bagian atas ya Saya menggunakan itu rampu rotator Yang biasanya digunakan oleh polisi Dan untuk lampu interiornya terlihat itu sangat keren banget ya Dan ini adalah lampu bagian belakang Untuk bagian belakang disini ada strobo Untuk strobo-nya ini kayaknya mantep banget ya Bisa running gitu Dan ngomong-ngomong running Disini untuk busnya itu ada aksesori running tank juga ya Di bagian depan itu Nah, untuk interiornya seperti ini Ini pintunya belum bisa dibuka ya Jadi untuk gantinya itu menyalakan lampu interiornya Dan mantep ya Ini detail banget Jadi kalian pasti betah ya Untuk menggunakan kodenya ini Apalagi buat menarik itu enak banget itu Dan dalam kesempatan kali ini juga Kita tidak akan mereview ACC yang ada di garasi Karena sudah banyak banget channel youtube itu yang mereview Silahkan tonton saja di channel youtube kreator lainnya Dan kita langsung saja untuk rotas ya Kita coba apakah enak mode kodenya ini Karena ini basicnya menggunakan busrikandi ya Kalau gak salah Yang berwarna merah itu Jadi pastikan dulu Sebelum kalian itu memasang kodenya ini Jadi kalian itu harus Wajib mempunyai itu ya Busrikandi dari maleo Yang bus bawaan itu ya Untuk akselerasinya ini sangat enak banget ya Juga untuk tarikannya ini sangat pas Gak terlalu kenceng Kalau yang terkenceng itu yang Itu ya XRD itu dari maleo Wow mantap ini ya Waduh Ini busnya ini Sangat kokoh sekali ya Karena kita nabrak traffic Malah trafficnya itu yang kalah ya Oke kita coba Wow ini busnya sangat mantap banget ini Dan ini untuk bagian suspensi juga enak tadi Karena untuk pantulannya itu mantap ya Mentul-mentul gitu Woi sini ada rotator bagian atas ini Menambah keren dari bus ini ya teman-teman Jadi mantap jiwa mempasa warna ini Apalagi untuk bagian interiornya Wah mantap itu Waduh kita nabrak dong Oke kita mundur Dan ketika Lampu interior dinyalakan itu Keren banget ya Jadi Menambah kerealistisan Dari bus ini Jadi mantap banget ya Apalagi di bagian interior itu Di bagian dashboardnya itu Sangat Detail dan rapi banget ya Tetapi ada kayak ini ya Mungkin entah pak atau gimana Bagian maps di bagian interior itu Masih ngambang ya Belum Terpasang pada modnya gitu Maksud saya itu Mod code name nya ya Dan untuk bagian spion ini Saya rasa mantap banget ya Sudah Enak banget untuk pandangannya Apalagi kalau di bagian itu Bandunya itu Kan ada jam Kalau bisa ditepasangkan jam kan Tambah keren lagi Tapi entah Apakah jamnya dari busir kandi itu Bisa dipindahkan di code name itu Atau enggak Saya juga kurang tahu ya Andai aja Mod-mod itu bisa ada jamnya Itu bakalan keren ya Jadi Menambah kesan realistis gitu Dan ngomong-ngomong ini Sudah Mau masuk ke bulan Agustus ya Entah kapan nanti busit itu Bisa di update Entah Di bulan Agustus ini Atau Bulan depannya lagi Yang penting kita tunggu saja ya Kalau nggak salah itu ada Penambahan 50 sen baru Maksudnya Scene itu mungkin Maps ya Atau kota-kota gitu Istilahnya Nah di depan ini Ada truk ya Truknya sangat lambat sekali Ini Dan di samping kita ini Ada mobil Mobil pribadi Kita nanti akan Ngeblong dari kiri ya Bentar Oh ya Karena ada mobil Oke Kita pepet saja ya Waduh Malah nyerah empat ini Tapi nggak apa-apa ya Kalau di busit ini Memang Mobilnya itu kokoh-kokoh ya Nggak seperti Game-game yang lain itu Sekali Napar konsumennya Kalau di busit ini Mobilnya itu Sangat tebal gitu ya Nggak bisa penyek Ganti penyek Pokoknya Kecuali untuk Kendaraannya itu Di model Kayak penyek-penyek Itu beda lagi ya Oke kita lanjut Was mantep ya Apalagi ini Digunakan di Maps di busit 3.7 Bakalan keren ini ya Pokoknya mantep banget Entah Nanti Bakalan di update Juga di versi 3.7 Apakah Di update juga Atau nggak Semoga saja Nanti di Bakalan di update ya Karena ini modnya Sangat keren banget Codename Entah kenapa Codename ini Menjadikan Kayak Lebih simple gitu ya Kalau mod kan Biasanya Banyak variasi gitu ya Banyak variasi Lalu variannya itu Banyak gitu Kalau Codename itu Bisa di custom Di bagian garasi Sehingga Untuk modnya itu Hanya satu mod Itu bisa dibentuk Beberapa model ya Seperti di Euro Truck Simulator 2 Jadi Lebih Terkesan Simple gitu ya Nggak terlalu banyak Juga menghemat Kuota juga ya Jadi Kayak Autor-autor itu Nggak perlu Kayak Itu ya Convert mode Mode Satu persatu Itu gitu Kan itu Motor-motor Sekalang Itu kan Banyak Sebanyak ya Satu sasis Beberapa varian Jadi kan Kayak Satu-satu Itu Kayak Ya mungkin Lama ya Kalau Jadi Satu Jadi Bisa di custom Mungkin Satu Lalu Bisa di custom Sendiri ya Tinggal Memasangi Aksesoris Saja gitu Dan juga Player itu Bisa Menambahkan Sendiri Di bagian Garasi Sesuai Selera Masing-masing Dan Mungkin cukup sekian Video yang dapat saya Sambingkan Kurang lebih Nya Mohon maaf Akhir kata Saya Fahb Disyap Channel Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Busit Maria Yo